Intro Apakah kita membeli pakaian karena diskon atau kebutuhan? Sebagai penjual, apakah Anda memprovokasi konsumen untuk membeli setiap koleksi baju produk Anda yang Ayah saya berpesan, boleh nambah makanan asal dihabisin Bapak nggak suka melihat orang buang-buang makanan Saat saya masih SD, saya pesan mie goreng dari penjual yang sedang lewat depan rumah Karena rasanya enak, saya pun minta nambah seporsi lagi Kemudian ayah saya bertanya ke saya Habis nggak? Saya jawab, habis pah Ternyata baru setengah makan, saya nggak kuatnya habisin Ayah saya datang ngambil mie goreng saya Dan kemudian dengan sendok Mendublak istilah bahasa Jawa Nyuap dengan paksa ke mulut saya Ini yang saya pesan Sampai saya nangis dan teriak-teriak Ayah saya berkata seperti ini Papa udah bilang Jangan pesan kalau nggak habis Lain kali, jangan serakah Peristiwa itu masuk ke bawah sadar saya Bukan sebagai trauma yang membuat saya dendam ke ayah saya Tapi justru sebaliknya, saya bersyukur Belajar hal itu Ayah saya hanya marah saat kami masih SD saja Setelah SMP, kami nggak pernah dimarahi Tapi diajak dialog Karena dianggap pola fikir kami sudah terbentuk Meski begitu, saya nggak setega itu terhadap anak saya Di rumah saya, jarang berlebihan makanan dari apa yang kami beli Biasanya berlebih karena dikirimi oleh kawan-kawan alumni Atau UBIers Itu pun segera kami distribusikan ke markas bisnis Atau ke tetangga Saat berkunjung ke luar kota Saya biasanya berpesan ke adik-adik saya Adik-adik yang saya maksud ini adalah Mereka para alumni UBIers yang sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri Kalau aku mau Aku akan bilang ke kamu Beliin aku yang sesuai jumlah yang aku minta aja Jangan berlebih Kalau mau badir Basih di kamar hotel nanti Alhamdulillah anak-anak saya juga belajar makan secukupnya Dan di tempat yang biasa saja Kami beneran gak tega Makan di resto yang mahal Jika masih ada pilihan di pinggiran atau di warung makan yang lebih enak Pokoknya gini Prinsip kami Cari makan yang enak Bukan gengsi Sejak pindah ke Bandung Tahun 2012 Kami langganan catering lauk Senilai 80 ribu rupiah Berhari Nasinya masak sendiri Cukup untuk makan sekeluarga 5 orang Jika kurang tinggal beli lauk Di sekitar komplek Atau istri saya akan masak Masakan yang ringan Namun Awal 2020 Sejak Teteh catering balik kampung Kami putuskan untuk Numpang lauk di markas Yuk bisnis Jadi Yang kami makan Adalah Apa yang dimakan oleh Tim dari Yuk bisnis Maka dari itu Saat saya bangkrut pun Warga saya tidak Kaget Dan gak perlu Ngubah pola hidup Ya karena sudah Terbiasa makan ala kadar Anak saya yang kedua Alvin Usia 16 tahun 2019 lalu Saya titipkan Untuk mondok magang Di Ustadz Zaki Mutakin Pemilik Usaha camilan pisang mesir Tujuannya Untuk belajar adab Sambil magang bisnis kecil Dia tinggal di ruangan Kitab Milik Ustadz Zaki Dengan matras lipat Yang dibawa dari rumah Bersama dengan Tiga orang XTKI Korea Belajar hidup sederhana Awalnya Istri saya Dan saya juga sih Gak tega Meninggalkan Alvin disana Tapi ya Demi masa depan dia Sebagai pemimpin Kami harus tega Beberapa bulan kemudian Saat anak Pertama saya Sarah Aulia Ulang tahun Seperti biasa Kami rayakan Dengan makan bersama di luar Dulu Saat Alvin masih kecil Susah menahan Keserakahan Untuk makan berlebih Tapi hari itu Dia merasa Ingin tetap puasa Sunnah Dibanding Membatalkan puasanya Padahal saat itu Kita makan di restok Kesukaan Kesukaan Alvin juga Setelah nonton Bareng di bioskop Kami makan malam Di Pujasera Mall Tersebut Kalau dihitung rata-rata Per orang Habis 50 ribu rupiah Kemudian setelah makan Saat kami Turun Eskalator Alvin nyeletuk Sekarang Makan segitu Berasa kayak Sayang banget Pak Sehari kita Masuknya kita ini Dia bersama Tiga om TKI dari Korea itu Dan plus Dua istrinya Cuma habis 15 ribu Saya kaget Makan apaan Alvin 15 ribu sehari Alvin jawab Martabat tahu Pak Sepertinya kayak Tahu dipotong-potong Kemudian digoreng Pakai Tepung dan telur Begitu Kalau secara Aulia Gak usah tanya Karena dia praktisi Go Green Hidupnya ya Super hemat Paul Dia paling sering Menghabiskan sayur Sisa-sisa Dari Makanan di rumah Setahun terakhir Dia hanya beli Dua baju Luaran seharga 70 ribu Per potong Itu pun Pre-love Alias Barang second Alias sering Memakai pakaian Atau barang lama Di lemari Bekas saya Dan mamahnya Meski saya Termasuk hemat Dibandingkan Kebanyakan pengusaha yang lain Tapi saya termasuk Paling boros Di keluarga saya Saya Banyak maunya Dan Harus berkualitas Meski Gak harus Merk terkenal Saya sering Kena semprit nih Dari Aulia Panggilan dari Sarah Aulia Ayo Bapak beli tas lagi ya Gak go green Dia bilang begitu Masya Allah Alhamdulillah Punya keluarga Yang terjaga Dari keserakahan Saya Meyakini Ini berkadoa Dari Guru Dan kawan-kawan Semua Termasuk Para pembaca Dan juga Majelis taklim Yang kami Adakan setiap Selasa Semoga hal ini Dapat mempercepat Proses hisap saya Di padang masyar nanti Himat atau kikirkah itu Anda boleh menilai saya Tapi Saya peduli Menilai Anda Seperti kata guru Saya Om Bob Memang Memang gue pikirin Menurut data Badan Pangan Dunia FAO Indonesia Menuduki Peringkat nomor 2 Pembuang sampah Makanan terbesar Di dunia Setelah Arab Saudi Total sampah Makanan Yang dibuang Adalah 13 juta ton Pertahun Sampah makanan tersebut Dapat Dikonsumsi oleh 28 juta Penduduk miskin Di Indonesia Mirisnya Saat Ramadan Atau bulan puasa Justru sampah Menakanan Malah meningkat Bukan menurun Di DKI Jakarta Sampah makanan Naik 6.900 ton Di 10 hari Pertama Ramadan Apa dampak Pemburusan makanan Yang pertama Membuang Sumber daya listrik BBM Dan juga Tenaga kerja Dari hulu ke hilir Kedua Tumpukan Di tempat Pembuangan akhir Atau TPA Akan menghasilkan Gas metana Efek Gas rumah kaca 21 kali Lebih Berbahaya Dibandingkan Karbon dioksida Dampak sosial Yang ketiga Kemubadiran Saat 19,4 juta Penduduk Indonesia Masih Kelaparan Meskipun Sampah Makanan Dapat didaur Ulang Menjadi Pakan Ternak Alangkah Baiknya Penghematan Itu Untuk Menyelamatkan Manusia Bukan Binatang Terlebih Dahulu Prinsip Apakah Apakah Kita Membeli Pakaian Karena Diskon Atau Kebutuhan Sebagai penjual Apakah Anda Memprovokasi Konsumen Untuk Membeli Setiap koleksi Baju Produk Anda Yang Baru Launching Bukan Bukan Anda Menjadi Pawarta Pemborosan Dengan Alasan Agar Bisa Menjejahterakan Karyawan Katanya Begitu Dengan Merusak Alam Dan Merusak Nurani Pembeli Harga Sesungguhnya Yang Dibayar Oleh Fast Fashion Atau Fashion Cepat Yang Pertama Pupah Pekerja Yang Dibawah Standar Kedua Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Murah Ketiga Tempat Kerja Yang Gak Layak Atau Gak Aman Keempat Pewarna Pakaian Kimia Yang Gak Ramah Lingkungan Kelima Penebangan Lahan Pertanian Untuk Bahan Baku Keenam Penggunaan Pupuk Pestisida Non Organik Yang Berbahaya Untuk Mempercepat Hasil Ketujuh Saat Pentucian Serat Atau Serabut Sintetis Bukan Organik Akan Mencemari Tanah Air Dan Ekosistem Sekitar Industri Fashion Saat ini Adalah Salah Satu Industri Yang Paling Berpolusi Di Dunia Polusi Berikut Ini Dapat Ditemukan Di Air Udara Dan Tanah Efek Sampingnya Akan Berdampak Apabila Terhirup Terkonsumsi Dan Menyentuh Terkonsumsi 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton